GALTER IKUZO Gua gacha di banner Gaviel Alter nih Awalnya rada-rada takut gitu cok Takutnya gara-gara ya Gua punya trauma cok Jumener Limited, R.Iren Iya Specter Alter dan Iren Emang banner laknat Ya sebenernya gua emang pengen Red Off sih pas itu Cuma ya kaget book Pesaga juga Gua gacha 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 Akhirnya Bini pulang Us senengnya dalam hati Bisa langsung bikin nih First impression dah Formatnya kayak video Iren kemarin Kalo lu inget jod Gak bahas tuntas, masih mengawang-awang Nanti di video terpisah aja Kalo mau bahas fullnya Dah kayak Hot Wheels aja dipisah-pisah Gaviel The Invincible Ini nih Medic underrated yang dulunya Orang-orang pada hina Dan gak dianggap gara-gara medic Rasis satu ini nih Apa? Dia ganti baju Equipmentnya bukan Cuma tongkat laknat pas Masih jadi medic Tapi paket komplit sekarang Dia dirilis barengan Sama Teteh Pozy Orang-orang pada hype Sama Teteh Pozy Gara-gara mereka tuh Bilang Alter lagi Alter lagi Wih Suka-suka hai mau sama cok Mau alter mau baru Beliau yang punya keputusan Anjay Udah kayak WKVTuber belum gua Oke intronya udah Jangan panjang Kali lebar kali tinggi Kayak rumus balok Langsung aja gua bahas First impression dari bini gua Sekalian sedikit wangi-wangiin Bini gua sendiri Tapi sebelum itu Mau seluah arahin dulu Ke tombol like Comment Share Subscribe Terus lu scroll ke deskripsi Buat gabung di Rhode Island 2 Dimulai dari desainnya Pertama-tama kita mulai dari Di BH Pertama-tama kita mulai dari Kepalanya dulu nih co Kepalanya sendiri udah termasuk Style Rambut Sama aksesoris yang dia pake Gua suka sama style rambutnya Entah kenapa Bukan cuma diket doang Tapi rambutnya tuh juga Dikepang gitu loh Terus dia pake aksesoris Kacamata Semacam kacamata proyek gitu Sama ada gas mask Di lehernya Which is good Lanjut ke fashion Baju gavel alter ini tuh Mini bahan Tapi baju koyak-koyak Seakan-akan nih Udah ngegambarin banget nih Kalo gavel itu Siap buat ngegetok lu Kapan aja Sama siap Nerima tantangan apapun Itu Beset Ngeri Di belakangnya itu tuh Jubah apa bukan sih Keletnya kayak jubah cok Kalo di mata gue Selananya model hot pants Ditambah di pinggang Ada tas pinggang gitu Yang itu secara visual Bikin gavel alter ini tuh Nggak flat banget lah ya Masih kerasa lah Tema combatnya Kayak gavel OG Maupun skill epoknya Ada tali juga Entah itu apa Yang jelas bukan tali pusar Lanjut ke arsenal Maksud gue senjata Bukan tim bola Namanya harmasis Yang ngeheal Mesti ngegetok dulu Gavial masih bawa tongkat Lagnatnya dia Ya Walaupun dipake di base doang Buat garuk punggung Aneh emang lu Terus di belakangnya Dia ada naruh Gergaji mesin Yang itu di base Nyala mulu Matiin woy Di ekor Dia naruh sekitar Tiga pisau kelihatannya Terus dia Menggang kapak Segede gaban Bentar Ini ngapa ada Muka zoom ama dah Menghade Udah ngespuk Tiga cagunosis Sekarang ada pula Di kapaknya Gue pernah ditanya Lebih suka mana Antara desain Gavial skin Epoch Sama Gavial Alter Jujur aja Desain Epochnya Lebih mantep Dan menggoda sih Buat gue Ketimbang versi Alter yang ini Tapi tetep aja Gue suka sih Bukan karena bini Seenggaknya Gavial Alter Gak pake sempak Sama bikini doang Tapi masih kerasa Kayak baju combatnya Gitu loh Kayak baju tarungnya Walpun ini bahan Sesuai namanya Invincible Invincible bajunya Penilaian fashion Dari gue sih 7,5 dari 10 Bonus 1 poin Gara-gara waifu Jadi 8,5 Voiceline Jepun Sama Inggris Kalo buat voice jepun Gue udah sering denger Udah di tahap warak Voicenya diisi Sama Ayakasua Yang dia ini Pernah ngisi Eris sama Chris Dari Konosuba Sama Yorha Di anime Near Automata Yang lagi airing Gue suka Sama voice jp Gavial Karakteristiknya Orang yang friendly Sama penuh semangat Kalo di voice jp Kek Bener-bener Your best friend Gitu loh Kalo buat voice inggrisnya Sendiri Udah dikasih tau Pas kita nonton Livestream Lian kemarin Soalnya Gavial Alter ini Jadi MC nya Tapi gue mau langsung Kasih live reaction Gue gimana sih Voice inggrisnya Ini Kayak yang udah lu liat Udah dipasang Voice inggrisnya Ini Aslinya Ayakasua Sekarang jadi Natalie Winter Gue mau kasih reactionnya Langsung ke lu Ya Kayak biasa Gue kasih yang Talk 1 Talk 2 Talk 3 Atau enggak Yang trust Kayaknya yang trust aja sih Ya Ngebuktiin lah ya Kalo gue bener-bener Take care Masalah Gavial Asik Tidak usah lama-lama Kita start So Mama Can build machines To Mimi Can manage people And Enom A damn good Lord Amir Man my friends rule But my medical skills Aren't bad either Huh What do you mean That's the one thing They'd argue Lo denger gak Kalo lo denger Sama lo Ada baca juga nih Bagian scriptnya Itu kayak Dia out of script Gitu loh Kayak Bener-bener Ya Improve gitu loh Dialognya gimana gitu loh Mantep juga nih Sebenernya Next ya You know doctor I never understood Why you made everything So complicated all the time But now I kinda get it In a small sort of way To put it in plain talk You're just finding ways To get bigger fists So let me get real here doc It's time you work out with me Okay Kalo kita pake voice Jepang ya Kita tuh Biasanya dipanggilnya Dokta Nah tapi Disini tuh Kita dapet panggilan friendly Doc Keren juga nih Si buaya satu ini Si bini gue Oke lanjut Yang terakhir Zumama was right All I gotta do is think about How to get stronger And how to throw my fists So I got an extremely serious question To ask you doctor If I get Zumama to build As a two-seater raging iron hide Do you wanna ride driver's side Or passenger Okay Kalo buat voice-nya nih Sebenernya kalo buat gue ya Masih butuh adaptasi Tapi ya Enak aja gitu loh Kayak Gue ngerasa vibes friendly-nya tuh Dapet Agak High pitch sedikit Tapi ya Bener-bener Kalo misalkan kita Kita Dengerin baik-baik Sama kita baca ininya Itu kayak Masih on character gitu loh Masih on character Si Gavial Alter ini Oke terakhir Gue belum puas Kita Kita pake Voice battle-nya sekarang ya Relax It'll be over in an instant Face me Who's next Ha Kick ass Oke Gue Jujur aja Gue Ekspektasinya Terlalu tinggi Ya Lu bisa denger sendiri Kayak Dia tuh Tingit-tingit teriak gitu loh Itu yang Sebenernya Tanda Annoying Tapi ya Gue masih Masih bisa buat nikmatin gitu loh Entah kenapa Mungkin karena waifu gue Sampai gue excited Sama voice inggris gitu loh Ya Kalo buat gue sendiri sih Masih juara jepang Jurnya aja ya Tapi Untuk inggris ini juga Masih on character Sama bad assnya dapet Jadinya ya Oke lah Kalo buat voice jepangnya nih Buat gue ya Penilaiannya 8 setengah dari 10 ya Kalo buat voice inggrisnya nih 8 gitu loh Kayak masing-masing ada Plus minusnya Tapi buat gue ya Fine-fine aja Karena waifu Keseluruhan kit Gavial Alter Kelasnya ini Centrion Dia ini bisa nyerang Sesuai jumlah bloknya dia Talent pertamanya Ningkatin attack sama defensenya Dan bakal ditingkatin lagi Sesuai jumlah musuh yang dia blok Talent keduanya Ningkatin healing yang dirgema Dan bakal ditingkatin lagi Kalo HPnya Gavial Alter ini Di bawah 50% Skill pertamanya Ningkatin attack Sama bisa lifesteal Skill keduanya Ningkatin attack sama defense Jarak serangannya diperluas Sama bisa narik kelawan Ke arah dia Skill ketiganya Ningkatin attack ASPD Sama bloknya nambah 2 Selama durasi skill Gavial Alter bakal ngurangin Damage yang dia terima Sebesar 50% Pas skillnya udah kelar HP Gavial berkurang HP Gavial berkurang Selama 20 detik Sebesar 50% Damage yang dia terima Selama skill dia aktif Buat centurion landholder ini Tiga skillnya nih Buat gua solid ya Gua belum analisisnya Mendalam banget Buat Gavial Alter Which is first impression Yang mengawang-awang Kayak judul album Mardial Buat pembahasan fullnya Jelas nanti gua bahas Di overview nya Gavial Ditunggu aja cowok Ada gak sih Mekanik unik dari Gavial Alter ini Buat centurion yang Skill setnya gua kategoriin solid Walaupun skill setnya ini Gua kategoriin solid ya Tapi masih ada kekurangannya Dia ini bukan tipe landholder Mandiri gitu Gak bisa lu tinggalin sendirian Sama dia gak afk Kayak bles Lu masih butuh Yang namanya medic Buat jadi pendampingnya Gavial Alter ini Tapi skill yang lu pilih Nanti bakal bikin Game style Gavial lu Nanti berbeda Jadi buat main Gavial ini Tuh gak monoton lah Gak bakal bosan lu Landholder mandiri Sebenernya sih Lu bisa pake skill 1 ya Semi hard hitting Masih bisa dia tahan Sebelum mengaktifin skill Atau nunggu SP dia penuh Lagi pula SP nya juga murah Kalo HP nya udah kritis Lu bisa langsung aktifin skillnya Gavial Alter Buat nge regen HP nya dia Dari lifesteal nya Buat 2 skill sisanya Itu skill 2 sama skill 3 Itu nilai jual Sama keunikan dari Gavial Alter Ya skill 1 juga masuk sih Apa aja nilai jualnya Skill 2 Dia bisa nyedot musuh Karena dia Musuhnya ini tuh Dipaksa buat nyerang Gavial Alter Tarikannya pun Hitungannya medium Bukan yang lemah Kalo skill 3 nya Gavial Alter Dia langsung ngegas Gebuk lawan Biak biu Biak biu Ditambah ada manipulasi block Sama damage reduction Ya walaupun tricky ya Ada permainan HP juga disitu Buat seorang Pertarung handel Sama base nya Tenaga medis Harmasis Skill set kayak gini Bagus buat gua Cocok pokoknya Pol Auto 10x10 dari gua Gara-gara binya aja sih Jadi 10 Oke gitu aja Dari gua first impression Tentang Gavial di Invincible Yang bajunya Invincible Untung aja Bajunya bukan bikini Kayak Chen Sempak Bersyukur gua Buat overview nya Gavial Alter Ditunggu aja Pasti gua bahas Walaupun lu kagak nagi Cok Tenang Buat votes impression Teteh Pozy Menyusul ya Gua PK Cok Akhir kata Jangan lupa ngocok